Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di kelas bengkel Excel. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggabungkan sebuah data menggunakan fungsi concat. Oke langsung aja kita ke tutorialnya. Oke Sobat Excel, disini kita sudah menyiapkan data, disini berupa nama depan, nama belakang, dan juga gelar. Nah disini kita akan mau menggabungkan menjadi sebuah satu kalimat atau satu nama full. Caranya seperti ini. Langsung aja disini kita pindah ke bagian sel E4. Ketikan sama dengan, ketikan concat, maka disini akan ada dua pilihan yaitu concat dan juga concatenate. Nah caranya disini setelah kita ketik, kita bisa tap saja rumusnya. Nah disini ada berupa argumen teks, disini adalah teks pertama, ada teks kedua, dan teks selanjutnya. Nah langsung aja kita klik di bagian sel dari B4. Titik koma untuk berpindah teks yang kedua, titik koma untuk pindah ke bagian teks yang ketiga. Setelah itu baru kita tutup kurung. Kalau kita enter, maka disini hasilnya akan berupa Stephen Grant SOS. Nah disini tidak ada spasinya, maka disini untuk menambahkan sebuah spasi, kita harus menambahkan sebuah argumen berupa spasi. Nah kalau kita tarik rumusnya seperti ini, untuk nama-nama yang lainnya disini tidak akan menghasilkan ada spasinya. Nah kita blok saja keseluruhan data, terus tekan F2 di keyboard, maka diarahkan ke bagian rumusnya. Nah disini kita hapus saja untuk bagian teks yang kedua dan selanjutnya. Nah setelah titik koma, karena disini kita ingin menambahkan sebuah spasi, maka disini kita tambahkan tanda kutip. Terus jangan lupa kita spasi, terus kita tutup lagi dengan tanda kutip. Maksud dari dua tanda kutip disini, yaitu adalah kita memasukkan argumen sebuah teks. Karena disini kita memasukkan sebuah tanda spasi saja, berarti disini kita cukup memasukkan satu spasi saja. Nah kalau sudah, kita tambahkan kembali titik koma, klik di bagian sel teks yang kedua ingin kita masukkan, disini adalah C4, titik koma. Lakukan langkah yang sama, disini kita masukkan tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma, dan kita masukkan teks yang ketiga, Baru disini kita bisa tutup kurung, dan tekan secara bersamaan kombinasi CTRL plus enter, maka disini akan mengganti keseluruhan data yang kita blok tadi. Nah disini sudah ada spasinya, sobat Excel. Nah kalau biasanya kan kalau di sebuah gelar, itu ada sebuah akhiran koma sebelum dari gelarnya. Nah kita blok lagi datanya, kita tekan F2 di keyboard, setelah itu kita tambahkan yaitu di bagian tanda kutip yang kedua ya, sobat Excel. Disini adalah setelah dari C4, itu titik komanya, nah di dalam dari tanda kutip disini kan tadi adalah argumennya berupa spasi. Nah karena kita ingin menambahkan sebuah koma dan spasi sebelum gelar, maka disini kita masukkan yaitu koma, baru kita tambahkan spasi. Nah kalau sudah, disini tekan saja kombinasi CTRL plus enter, maka disini akan datanya akan diganti keseluruhan. Oke selanjutnya disini kita akan menggunakan yaitu concat. Nah disini nanti akan terlihat beberapa perbedaan antara concatenet dengan juga concat. Oke sobat Excel, kalau di bagian dari yang kita gabungkan tadi tidak ada gelarnya, dan kita memasukkan koma dan spasi, maka disini pun akan nampak. Nah jadi kalau kita tambahkan sebuah gelar, disini akan otomatis kita dapatkan gelarnya seperti ini sobat Excel. Oke selanjutnya disini kita akan beralih ke concat, pindahkan kursor ke bagian cell dari F4, setelah itu kita masukkan sama dengan, kita ketikkan concat, kita tap. Nah untuk concat, disini adalah berupa text, coba disini kita blok ya, kita blok datanya seperti ini, tutup kurung, dan kita enter. Maka disini akan menghasilkan rumus seperti concatenet, tapi disini kita bisa langsung memblok data yang ingin kita gabungkan sobat Excel. Jadi kalau concatenet itu harus satu persatu, sedangkan concat itu bisa langsung di blok seperti ini sobat Excel. Oke biar lebih jelas, disini kita kasihkan contoh menggunakan concatenet. Nah kita ketikkan sama dengan, kita ketikkan concatenet, kita tap, terus kita blok daerah yang ingin kita gabungkan datanya, terus tutup kurung, disini terus kita enter, maka dia akan menghasilkan value sobat Excel. Berbeda saat kita menggunakan concat, setelah kita blok dia akan menghasilkan gabungan datanya. Oke disini kita autofill saja rumus dari concat. Selanjutnya disini kita tetap membutuhkan argumen spasi, caranya sama dengan concatenet tadi. Jadi kita masuk ke rumusnya dengan tegak 2 di keyboard. Setelah kita hapus saja daerahnya, jadi kita tetap memasukkan satu persatu seperti ini sobat Excel. Nah kalau sudah disini sobat Excel bisa tutup kurung dan tekan secara bersamaan tombol kombinasi CTRL dan enter. Oke disini kita sudah mendapatkan data yang ingin kita gabungkan dengan menggunakan concat. Nah sebenarnya disini ada cara satu lagi yang lebih cepat sobat Excel, yaitu kita menggunakan rumus yang namanya rumus text join. Nah coba saja disini, langsung saja kita ketikkan sama dengan, kita ketikkan text join, kita tap. Nah untuk delimiter, disini untuk pemisahnya, tetap kita menggunakan tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma, terus kita masukkan argumen true, kita tap. Kenapa true? Disini karena kita ingin mengabaikan jika nanti ada sel kosongnya sobat Excel. Nah kalau sudah, kita kasihkan titik koma, baru kita blok data yang ingin kita gabungkan, tutup kurung, dan bisa kita enter. Nah disini kita sudah mendapatkan data yang ingin kita gabungkan dengan lebih cepat sobat Excel. Pertanyaannya, bagaimana jika kita ingin menambahkan sebuah koma setelah nama, karena disini sebelum gelar harus ada koma spasi. Nah caranya seperti ini sobat Excel. Kita hapus dulu datanya, selanjutnya disini kita ketikkan sama dengan, ketikkan text join, kita tap. Nah disini untuk delimiter, kita tambahkan yang namanya kurung-kurawal seperti ini. Setelah itu masukkan yaitu argumen dari delimiter, disini tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma. Nah disini untuk yang kedua, kita bisa menambahkan yaitu untuk delimiter atau pemisahnya. Jadi disini kita ingin menambahkan koma spasi, berarti disini kita tambahkan tanda kutip, koma, spasi, tutup dengan tanda kutip lagi. Setelah itu tutup dengan tanda kurung-kurawal, titik koma, masukkan true kembali, titik koma, baru disini kita blok daerah yang ingin kita gabungkan. Tutup kurung, dan bisa kita enter. Nah disini sudah ada koma spasinya kan sobat Excel? Kalau sudah disini kita bisa auto fill saja rumusnya. Oke sobat Excel, itu tadi tutorial singkat kita bagaimana cara menggabungkan menggunakan concantena dan juga concat. Nah silahkan kita bahas sedikit tentang fungsi text join. Oke kalau sobat Excel mau text join ingin dibahas secara khusus, silahkan komentar di bawah. Atau bisa tonton video sebelumnya dengan judul menggunakan text join. Oke kalau sobat Excel suka, silahkan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Baikal Excel. Oke semoga tutorial pada hari ini bermanfaat, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.